Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Madrasah Alia Aradloh Karanganyar. Perkenalkan nama saya Nur Fitriyani sebagai Ketua Kelompok. Perkenalkan nama saya Mila Sakhera. Perkenalkan nama saya Widya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Panitia Chemical Engineering Annual Competition 2021 yang telah memberikan kesempatan yang berharga ini kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Suhu Terhadap Formulasi Susu Kulit Pisang dan Kacang Hijau untuk Pembuatan Yogurt. Langsung saja bagian pertama akan disampaikan oleh Saudari Ayu Widya. Kepada Saudari Ayu Widya saya persilakan. Tingginya kesadaran masyarakat akan kesehatan telah membuat masyarakat menginginkan produk yang tebar, giji, aman, dan lima terjangkau. Oleh karena itu, inovasi yoghurt berbahan dasar kulit pisang dan kacang hijau dapat menjadi solusi alternatif pangan fungsional yang lebih terjangkau. Penelitian ini memanfaatkan limbah kulit pisang di daerah setempat yang merupakan sentra industri sare pisang dengan mempelajari efek suhu dari formulasi susu yang dibuat. Kulit pisang merupakan limbah yang cukup melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal. Telah diketahui limbah kulit pisang memiliki kandungan giji hampir serupa dengan kandungan giji susu sapi. Di samping itu, kacang hijau digolongkan sebagai sumber protein hampir seru sempurna dan mengandung kalsium serta asam amino yang cukup tinggi. Tujuan dan manfaat dari hasil penelitian ini adalah untuk memperoleh formulasi susu terbaik yang berbahan dasar kulit pisang dan kacang hijau serta menginformasikan kepada masyarakat bahwa tidak hanya kedelas saja yang mampu jadikan bahan alternatif pembuatan susu. Tetapi kulit pisang pun juga mampu dijadikan susu dengan penambahan kandungan giji melalui formulasi dengan kandungan kacang hijau yang tidak kalah baik gijinya dibanding susu yang diterbuat dari kedelai ataupun susu sapi. Selain itu, juga dapat memanfaatkan limbah buah pisang secara optimal yang semula tidak berdaya guna menjadi lebih berdaya guna tinggi. Selanjutnya, untuk membagian metode penelitian akan disampaikan oleh saudari Mila Saperak. Kepada Mila Saperak saya, berkata. Proses pembuatan formulasi susu kulit pisang dan kacang hijau diperlukan bahan-bahan seperti kulit pisang, kacang hijau, gula pasir, air matang, dan bapur. Ada pun alat-alat yang diperlukan seperti kompor gas, blender, baskom, pengaduk, panci, pisau, talenan, kain saring, bimbangan, dan botol kaca. Tahap pengolahan Tahap ini adalah tahap di mana produk dihasilkan. Proses pengolahan susu yang dilaksanakan meliputi Pertama, preparasi bahan. Kacang hijau dibersihkan terlebih dahulu dari kulitnya. Kemudian, bijinya yang telah dibersih direndam selama 4 jam pada air dingin. Hal ini dimaksudkan mengurangi kandungan zat antitripsin yang berlaku sebagai zat antitripsi. Kedua, pembuatan susu. Pertama, kacang hijau yang dihancurkan menggunakan blender dengan air bersuhu 80 derajat Celcius lalu ditiriskan. Kedua, menghancurkan kulit pisang yang telah dibersihkan. Untuk pembuatan formulasi susu ini digunakan perbandingan masa kulit pisang dan kacang hijau yaitu 2 banding 1. Setelah proses penghancuran, kedua bahan lalu dicampur dan dihancurkan kembali kemudian disaring. Filtrat diambil dan dimasak dalam panci dengan variable suhu yang telah ditentukan. Ketiga, setelah proses pembuatan susu selesai, kemudian dilakukan sterilisasi dengan cara susu diletakkan dalam botol kaca tertutup. Lalu dimasukkan dalam waterbed pada seluruh air 70 derajat Celcius selama 15 menit. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengawetkan produk susu kulit pisang, kacang hijau, sehingga proses analisa dapat dilakukan meskipun dalam jangka waktu cukup lama. Untuk bagian pembahasan akan disampaikan oleh ketua tim kami yaitu Nur Fitriani. Kepada Fitri, saya berserahkan. Setelah produk sudah jadi, dilakukan analisis kandungan karbohidrat, kandungan protein, serta uji organoleptik. Hasil uji kadar karbohidrat dapat dilihat pada tabel. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kadar karbohidrat semakin meningkat seiring penambahan suhu. Namun kembali menurun pada suhu 80 derajat Celcius. Hal ini dimungkinkan karena terjadi kerusakan gizi yang disebabkan suhu yang terlalu tinggi. Hasil uji kadar protein dipaparkan dalam tabel dan dapat disimpulkan bahwa kadar protein semakin meningkat jika suhu semakin tinggi. Namun kembali menurun pada suhu 80 derajat Celcius. Dari hasil uji produk susu yang telah dilakukan, baik kadar karbohidrat maupun kadar protein sama-sama kembali menurun pada suhu 80 derajat Celcius. Hal ini dimungkinkan karena terjadi kerusakan gizi oleh suhu yang tinggi atau kurangnya ketelitian peneliti pada saat melakukan uji. Meskipun begitu, kadar karbohidrat dan protein masih memenuhi standar SNI yang berlaku. Kemudian uji organoleptik dilakukan pada produk susu dan juga yoghurt. Hasil uji organoleptik pada susu didapatkan bakwa produk cukup digemari, begitu juga pada produk yoghurt. Kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh Saudara Ayu Widya dan Mila Shavera, saya persilahkan. Dari hasil penelitian yang telah diujikan oleh tim kami, dapat diperoleh beberapa kesimpulan Natalina itu, produk susu yang dihasilkan telah memenuhi standar nasional Indonesia. Suhu terbaik untuk pembuatan formulasi susu kulit pisang dan kacang hijau adalah sebesar 75 derajat Celcius. Dengan kadar karbohidrat sebesar 10,63% dan protein sebesar 9,27%. Baik produk susu maupun produk yoghurt yang dihasilkan ternyata cukup digemari oleh masyarakat, sehingga produk layak untuk dipasarkan. Bahan baku yang murah dan mudah didapatkan serta kandungan vitamin yang cukup tinggi, membuat produk memiliki daya saing dibandingkan produk susu lain. Dari kesimpulan tersebut, dapat disarankan perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kadar zat dan juga vitamin lain yang terdapat pada formula susu. Serta perlu adanya uji lanjutan mengenai kualitas yoghurt yang telah dibuat, dilihat dari kandungan gizi dan vitaminnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.